Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. TikTok lagi, TikTok lagi. Kayaknya semakin dibahas, semakin banyak video-video creepy yang bermunculan di TikTok. Banyak yang bilang kalau tiktokers itu cuma bikin video horror hoax, supaya dapet traffic dan cepet naik. Tapi gak sedikit juga yang bilang, kalau TikTok udah membuka pintu gerbang manusia menuju dimensi lain. So ini yang pertama kalinya di episode hormat, gue bikin playlist sampai part yang keempat. Buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue taruh link-nya di description box di bawah, oke? Video-video creepy di TikTok makin lama makin banyak, guys. Dan semua video yang kita bahas hari ini adalah video-video yang viral di TikTok belakangan ini. Oh iya, jangan lupa buat follow akun TikTok gue juga ya, guys. Walaupun belum ada isinya. Oke, karena episode hari ini videonya ada 5, gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya. Ini dia 5 video penampakan terseram di TikTok. Mati Lampu Video yang pertama kita bahas hari ini berasal dari sebuah akun TikTok bernama Arce Videos. Gue gak tau kenapa, seolah kayak muncul fenomena baru di TikTok. TikTokers yang biasanya nge-post video-video kayak lip sync, sketsa, parodi, ngedance, dan segala macem, malah nge-post video paranormal experience. Dan biasanya video-video itu langsung viral. Gue gak tau apakah ini salah satu cara baru di TikTok buat naikin followers, atau memang beneran video-video itu adalah video real. Nah, video yang pertama ini cukup creepy menurut gue. Kalian udah pernah nonton film trailer Lights Out atau belum? Itu tuh yang ada ibu-ibu matiin lampu, terus nongol siluet bayangan manusia. Pas lampunya dinyalain, bayangan itu hilang. Nah, video yang bakal kita bahas pertama ini, fenomenanya itu sama persis dengan trailer film itu. Pertamanya, gue ngira fenomena kayak gitu cuma ada di editan film doang. Tapi ternyata, Arce Videos ngalami hal itu sendiri di dalam rumahnya. Lihat. Lihatnya? Wtf. What the f**k? What the f**k? What the f**k? Tell me I'm not a f**k peractive. Hell no. What the f**k? Dude, I'm out of here. What the f**k? What the f**k? Hell no. Oh f**k. Tik Tokers ini mengklaim kalau rumahnya berhantu Setiap kali dia mematikan lampu di lorong rumahnya Terlihat bayangan hitam yang seperti cewek yang memakai jubah panjang Di video yang pertama kalian bisa lihat di ujung lorong bayangan itu cuma diem aja Tapi di video yang kedua bayangan itu bergerak seperti mendekat ke arah Tik Tokers ini Dan ketika lampu dinyalakan bayangan itu hilang Doi langsung ketakutan terus kabur Banyak komen-komen yang bilang mungkin aja bayangan itu adalah bayangan barang-barang yang ada di dalam kamar Tik Tokers ini Tapi anehnya seperti yang kalian lihat tadi di video yang kedua bayangan itu gerak men Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau video ini cuma video editan So gimana guys? Real or fake? Komen di bawah Next Lari Video yang kedua berasal dari Tik Tokers Ridi Makanka Doi sangat sering posting video dance di akun Tik Toknya Tapi di salah satu postingannya ada sesuatu yang aneh yang tertangkap kameranya ketika dia sedang ngedance Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Di video yang tadi kelihatan jelas banget ada sesosok bayangan yang berlari dengan sangat cepat di belakang Doi Bahkan menurut gue kayaknya gak ada manusia normal yang bisa berlari secepat itu Dan pas ngedit gue hitung bayangan itu berlari dari ujung kiri layar menuju ke ujung kanan layar Itu kurang lebih cuma sedetik guys Mana ada coba manusia yang bisa lari secepat itu Oke karena penampakannya tadi itu cepat banget Gue bakal coba buat screenshot frame terjelas dari penampakan yang barusan Kalau kalian perhatikan bayangan itu agak beleri Dan sama sekali tidak ada detail di bagian wajah dan badannya Tapi gue gak tau kenapa banyak komen-komen yang bilang Kalau video ini video fake yang sengaja dibuat supaya viral Tapi gue sama sekali gak ngerti gimana caranya bikin video kayak gini Mungkin diantara kalian ada yang tau Please kasih tau gue caranya di bawah Next TikTokers dengan akun FirstGo sering mengupload video-video Tapi semua videonya tidak ada hubungannya dengan horror atau paranormal Sampai suatu hari dia ingin membuat video tentang mesin es batu yang ada di dapurnya Dia menyalakan kamera handphonenya Dia berjalan menuju ke arah dapur Dan menyalakan lampu Tapi sepertinya ada sosok lain yang ikut rekam di videonya Gimana? Kelihatan? Gak kelihatan? Oke sekarang gue kasih lihat sekali lagi videonya Tapi gue pengen kalian perhatikan baik-baik ke mesin es batu yang ada di pojok ruangan Kalian bisa lihat kan Persis di saat TikTokers ini menyalakan lampu Disitu terlihat seperti ada sesosok siluet bayangan anak kecil berwarna hitam Dan ketika lampu ruangan itu dinyalakan Sosok itu langsung hilang Fenomenanya masih mirip dengan video yang pertama tadi Penampakannya itu cepat banget Cuma berapa frame Jadi kalau gak di slow-mo Penampakannya itu bakalan sulit banget buat kelihatan Bahkan kalau gue perhatikan Di beberapa frame Juga kelihatan seperti bagian tangan dari sosok ini Setelah ngepost video ini Doi sama sekali tidak ada ngepost video apapun Yang berhubungan dengan horror atau paranormal Dan banyak followersnya yang percaya kalau video ini real Tapi sekali lagi gue balikin ke kalian Menurut kalian video ini real atau cuma halu? Komen di bawah Next Gravitasi Nah video yang keempat ini Agak science ya guys Karena ini bukan video penampakan Tapi video poltergeist Jadi ada sebuah video yang di upload oleh akun tiktok bernama Mama Depp Dia mengupload sebuah video Dimana ada balon yang bisa menaiki tangga dengan sendirinya Sekarang kalian tonton dulu video yang ini Nah dari video yang barusan Gue yakin pasti banyak diantara kalian yang gak percaya Dan bilang kalau Ah itu kan cuma video yang di reverse bang Gue juga pertama mikirnya gitu guys Bahkan kalau gue bacain komen-komennya Ada beberapa followers dari Mama Depp ini Yang mengaku mereka melihat benang Di bagian akhir video Tapi Mama Depp kembali mengupload video part 2 Untuk membuktikan bahwa video yang kemarin itu Bukan video settingan Perhatikan baik-baik video yang ini Here you go everyone No visual effects No audio Just straight video Send it down Steven Send it back There we go Thank you Nah di video yang kedua ini Sama sekali gak dikasih musik di dalam videonya Ketika dia lemparkan balon itu ke atas tangga Balon itu bisa terbang selama beberapa detik di udara Bahkan kalau gue hitung kurang lebih sekitar 10 detik Waktu 10 detik itu menurut gue waktu yang cukup lama ya Untuk sebuah balon bisa terbang di udara tanpa sebab yang jelas Dan balon itu baru jatuh ketika Mama Depp ini Meminta sosok bernama Steven Untuk menurunkan balonnya Seolah sosok bernama Steven itu Bisa berkomunikasi dengan tiktokers ini Bisa aja sih video yang tadi itu Cuma trik sulap Atau mungkin di kamar dengan pintu yang terbuka di atas tangga itu Ada fannya Yang bisa mengontrol pergerakan balon dan segala macem Tapi coba deh Sekarang gue pengen ngetes viewers gue Please tulis di bawah menurut kalian video yang barusan ini Real atau settingan Dan kalau menurut kalian settingan Kasih tau gue gue cara apa yang dipakai oleh Mama Depp ini Next Lemari baju Oke video terakhir kita hari ini berasal dari tiktokers bernama KittyK38 Dimana di profilnya aja dia menulis I have a haunted closet in my home Yang artinya gue punya lemari baju yang berhantu Di rumah gue Biasanya kittyK38 ini mengupload video-video tentang hewan peliharaannya Sampai pada tanggal 22 April Dia mengupload sebuah video Yang cukup aneh Tentang lemari baju yang ada di dalam kamar tidurnya Oke guys I heard a noise coming from my bedroom again Kejadian aneh gak sampai disitu aja Anjing peliharaan Kathy Seolah bertingkah sangat aneh Di depan lemari bajunya Okay guys So I came in my room Heard a noise In the closet again Closet's open The dog hasn't left Let's see what you hear Okay guys So I heard a noise in my room The dog Is sitting in front of the closet That I believe is haunted Because I always hear noises And look at this The closet is open again That closet is never open Setelah beberapa kali terjadi hal yang aneh Dengan pintu lemari bajunya Kathy memutuskan untuk merekam lemari bajunya Selama dia tidur Dan ketika dia bangun keesokan harinya Dia sangat terkejut Dengan apa yang dia temukan Kalau kalian perhatikan Di video yang tadi Selain pintu lemari yang bisa terbuka sendiri Juga terekam seperti ada asap putih Yang tiba-tiba muncul Sejak saat itu Kathy jadi sering posting video TikTok Ngobrol sambil rebahan di kasurnya Dan ngarahin kameranya Ke lemari itu Sampai pada tanggal 2 Mei Dia memposting sebuah video poltergeist Yang paling ekstrim Yang pernah dia alami So I'm sitting here reading And earlier I shut the closet door So you can see they're shut But I'm hearing scratching And I'm freaked right out And the dog took up out of the room What the f**k Oh my f**k god What the f**k What the f**k I'm leaving I'm going to sleep on the couch No f**k Apakah menurut kalian Lemari baju Kathy ini Beneran berhantu? Atau Cuma video settingan Kasih tau gue di komen di bawah Oke guys Itu tadi 5 video penampakan terserem dari TikTok So video mana nih yang menurut kalian paling serem Paling creepy dan paling menegangkan Dan video mana yang menurut kalian real Atau video mana yang menurut kalian Kayaknya ini fake bang Please kasih tau gue di komen di bawah As always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan follow juga Instagram aku Di Atamono Travel Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa